Pinsar gabungan yang dipimpin oleh Basarnas akhirnya menemukan seorang wisatawan yang hilang tenggelam terseret ombak di pantai Kapitol, kejamatan Cisolok, Palabuan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban ditemukan tergeletak di pinggir pantai Burokoi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, jauh dari posisi sebelum korban hilang. Korban diketahui bernama Soleh Suparto, wisatawan asal Klaten. Saat itu temannya berhasil tertolong oleh tim bala wisata Pelabuan Ratu, namun Soleh tak terselamatkan. Korban ditemukan di mana dan polisnya seperti apa? Korban ditemukan di pantai Burokoi, di pinggir pantai, kondisi dalam keadaan meninggal dunia. Saat pencarian korban, tim SAR kesulitan mencari korban karena gelombang laut tinggi mencapai 3 meter. Insan Melana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat, Kompas TV, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih.